Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah SWT Di video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian Untuk masalah penyakit PMK Dan cara penolakan penyakit tersebut Agar ternak kalian tidak terkontaminasi Simak video selanjutnya dengan baik-baik ya bosku Seiringnya waktu, kini muncul penyakit yang menular secara cepat Yaitu disebut dengan penyakit PMK Atau penyakit kukul dan mulut Simak penjelasan video ini agar kalian tahu ciri-ciri sapi yang terkena penyakit PMK Penyakit PMK ini menular-menulari udara dan kontak besi Oke, untuk kalian yang baru ngeklik video ini Alangkah baiknya kalian bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Dan terus dukung channel ini semoga berkembang lebih baik Dan jangan lupa bagikan video ini ke sosial media kalian Agar semua orang tahu untuk masalah penyakit PMK Virus PMK ini sudah terkontaminasi di daerah Jawa Timur Yakni di Kabupaten Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan Mojokerto Kini petugas di Tasik Malaya lagi ngecekkan sapi demam dengan suhu yang lebih dari 40 derajat celcius Agar tidak terkena virus PMK tersebut Silahkan perhatikan video ini Dan lihat ternak kalian apabila ternak kalian seperti ini Kalian wajib melapor ke petugas yang ada di tempat kalian Agar cepat ditangani dan dikasih arahan yang baik Berikut adalah ciri-ciri sapi yang terkena penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku 1. Mulut hipersalipasi atau seperti ini 2. Mukosa pucat dan berlendir mengeluarkan darah 3. Kuku sapi seperti bekas luka yang parah 4. Berjalannya seperti ini diakibatkan kukunya mengelupas Bila ada ciri-ciri seperti itu Silahkan kalian lapor ke petugas setempat atau ke menteri hewan Air suhu menurwa Air suhu menurwa Saya ada kerja Saya bisa lihat Saya selamat menikmati sapi ini disimpulkan tidak terkena penyakit PMK melainkan akibat cedera saat perjalanan dan mengakibatkan demam jadi untuk kalian hati-hati ya saat membawa sapi untuk cara pencegahan dan penolakan penyakit PMK kalian harus membersihkan kandang setiap hari dengan menggunakan desinfektan ataupun kalian juga bisa meracik sendiri dengan menggunakan wipol dan deterjen digabungkan menjadi satu ke dalam ember dan disemprotkan ke lantai kandang kalian dan sapinya itu dilakukan setiap hari oke mungkin untuk videonya dicukupan sekian semoga membantu untuk pencegahan virus penyakit mulut dan kuku jangan lupa sebarkan video ini ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang penolakan virus PMK pada sapi terima kasih yang sudah menonton semoga kalian dilimpahkan rezekinya dan ternak kalian sehat aman dari penyakit PMK yang sekarang menyebar ini Assalamualaikum Wr Wb